Hai dari salah satu sudut kota ada pemandangan gedung-gedung bertingkat yang didominasi warna merah gedung-gedung ini berjejer di sepanjang jalan berdiri di atas lahan yang setidaknya seluas 354 kilometer persegi demikianlah penggambaran dari kota Ordos yang berada di tepian gurun Gobi kota Ordos termasuk bagian dari provinsi Mongolia dalam atau biasa disebut provinsi inner Mongolia sebelum dibangun gedung-gedung bertingkat dan infrastruktur serba mewah di sana kota Ordos dulunya hanyalah daerah pedesaan gurun pasir yang penduduknya masih kental dengan kehidupan tradisional kota ini diberi nama kota Ordos pada 26 Februari tahun 2001 kata Ordos diambil dari bahasa Mongolia yang memiliki arti istana kota Ordos yang dibangun sejak tahun 2004 sampai tahun 2012 ini memiliki konsep yang sangat modern dilengkapi berbagai fasilitas publik yang megah namun menariknya banyak orang malah menyebut kota yang futuristik ini sebagai kota hantu Hai sebutan kota hantu menjadi sebutan yang populer karena banyak media masa yang memakai nama kota hantu untuk menjuluki kota yang sangat sepi ini Bagaimana kok bisa ada kota besar tapi sangat sedikit penduduknya demikian penjelasannya kota Ordos menjadi kota yang sangat sepi karena pembangunan kota Ordos tidaklah seperti pembangunan di kota-kota pada umumnya dan memang demikianlah pembangunan kota yang dikonsepkan oleh perusahaan properti bukannya membangun kehidupan masyarakat terlebih dahulu kemudian secara bertahap meningkatkan ekonomi masyarakatnya dan kemudian barulah memberdayakan masyarakat untuk membangun gedung bertingkat dan beberapa fasilitas yang memang dibutuhkan memang sangat normal kalau perusahaan properti membangun apa saja untuk dijadikan aset bisnisnya bagi para kontraktor dan pengusaha properti sudah jelas yang namanya bisnis ya bisnis bagi mereka yang penting ada bangunan-bangunan dulu membangun ini itu didesain semenarik mungkin dan kalau sudah jadi kemudian dipasarkan atau dicarikan pembeli rumah-rumah atau apartemen yang mereka bangun memanglah untuk dijual ke orang-orang supaya dijadikan tempat tinggal berhubung yang dibangun ini bukan satu atau dua rumah bukan satu gedung atau dua gedung tapi yang dibangun adalah satu kota penuh yang lengkap dengan fasilitas publik dan infrastruktur yang modern pembangunan ini semacam proyek besar atau pembangunan gedung-gedung secara massal dari proyek ugal-ugalan inilah para kontraktor dan pengusaha properti bisa mencari keuntungan yang lebih dengan cara membangun gedung-gedung yang banyak sekalian supaya bisa meminimalisir biaya konstruksi dan bisa menarik lebih banyak investor yang namanya usaha properti ya idenya tidak jauh-jauh lah dari jualan rumah jualan gedung atau apartemen jualan gerai-gerai dan lain sebagainya dan otomatis ujung-ujungnya mengandalkan promosi-promosi membayar mahal perusahaan iklan atau media media iklan untuk menarik para peminat agar berbondong-bondong membeli rumah-rumah ataupun apartemen-apartemen yang sudah mereka bangun pembangunan kota Ordos ini terkesan sangat ambisius dan tidak tanggung-tanggung banyak dibangun gedung-gedung bertingkat apartemen-apartemen mewah dan di beberapa tempat juga dibangun fasilitas publik yang sangat megah salah satu bangunan yang masih terlihat kokoh adalah perpustakaan Ordos selain itu ada teater Grand Ordos ada museum Ordos yang dikelilingi pemandangan gurun pasir ada juga stadion Ordos yang megah dengan fasilitas olahraga yang sangat lengkap keberadaan infrastruktur yang dibangun dengan menghabiskan banyak biaya ini memang membuat kota Ordos menjadi sangat mewah kendati demikian sangat sedikit warga Cina yang mau datang dan tinggal di kota nan mewah ini banyak kalangan mengatakan harga properti yang kelewat mahal menjadi alasan utama kurang populernya kota Ordos ini bisa kita nalar berapa banyak biaya yang telah dihabiskan untuk membangun satu kota penuh mulai dari membangun rumah-rumah membangun infrastruktur seperti jalan sekolahan stadion membangun museum membangun teater membangun mal-mal dan lain sebagainya kemudian setelah pembangunan ini menghabiskan banyak biaya calon penduduk yang mau tinggal di sana harus menanggung biaya pembangunan dengan membeli rumah yang harganya terlalu mahal nah kalau begini terus siapa yang akan membeli rumah dan mau tinggal di sana selain karena harga rumah yang terlalu mahal lokasi kota Ordos yang berada di pinggiran gurun Gobi ini juga dianggap kota terpencil membuat kota Ordos kurang menarik untuk dijadikan tempat tinggal pembangunan yang ugal-ugalan di kota ini tidak lepas dari pengototan pemerintah negeri tirai bambu itu sendiri pada tahun 2000 pemerintah Cina Utara menggelontorkan dana cukup besar untuk pembangunan kota ini jumlahnya sekitar 1 miliar USD atau sekitar 13 triliun rupiah uang sebanyak ini dimaksudkan untuk membangun sebuah kota baru yang sangat modern dan diharapkan keberadaan kota baru ini menjadi kota alternatif agar bisa menarik perhatian para penduduk dari kota besar yang sudah terlalu padat penduduknya seperti kota Shanghai kota Beijing dan juga kota Chongqing selain bermaksud untuk mengurangi kepadatan penduduk di kota besar pemerintahan tirai bambu juga bertujuan membangun kota baru agar para penduduk dari desa-desa terpencil berminat melakukan urbanisasi berpindah dari desa-desa mereka dan tinggal di kota ini mereka percaya bahwa dengan menyediakan berbagai fasilitas publik yang modern orang-orang akan banyak yang datang namun semua daya tarik itu tidak cukup untuk membuat warga Cina berbondong-bondong pindah dan tinggal di kota Ordos bahkan para investor properti juga tak banyak yang melirik tempat ini alhasil demikianlah keadaan kota Ordos sekarang karena kota Ordos sangatlah sepi banyak orang menyebutnya sebagai kota hantu terbesar di Cina banyak bangunan gedung bertingkat tapi enggak ada penghuninya ada kota besar tapi sangat sepi seolah-olah enggak ada penduduknya pemerintah Cina sebenarnya sudah menargetkan akan mengisi kota Ordos dengan 300.000 penghuni di tahun 2020 dan meskipun telah banyak dilakukan berbagai macam usaha tapi tetap saja tak banyak warga Tiongkok yang berminat untuk tinggal di sana kota yang kapasitasnya jutaan orang ini pada akhirnya hanya ditinggali ratusan ribu orang saja meskipun di tahun 2012 kota Ordos pernah dijadikan tuan rumah ajang Miss World Internasional tapi usaha meramaikan suasana ini juga tidak bisa merubah keadaan ada juga sebuah kabar yang memberitakan tentang pemindahan sekolah SMA terbaik ke kota Ordos agar bisa menarik warga Tiongkok yang ingin menyekolahkan anak-anaknya di kota Ordos pemerintah Tiongkok juga merayu para guru terbaik dari berbagai kota dengan memberi subsidi tempat tinggal mewah di kota Ordos program-program semacam ini diharapkan agar nantinya bisa menghidupkan kota Ordos dan karena pembangunan kota Ordos sudah menjadi sebuah komitmen pemerintah Tiongkok pun tetap konsisten melakukan berbagai macam cara dan berharap kota Ordos yang mereka bangun dengan menghabiskan biaya yang sangat banyak ini segera mengalami peningkatan dan cukup sekian video kali ini terima kasih telah menyimak sampai jumpa di lain kesempatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!